Pertandingan Mitra Kukar melawan Sriwijaya FC berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan Mitra Kukar pada pekan ke-16 Liga 1 2018. Laga yang berlangsung di Stadion Gor Aji Imbut, Rabu malam itu, ternyata menyisakan kejadian menarik. Yaitu, kejadian yang terlihat saat Mitra Kukar menjatak gol kedua mereka, lewat sepakan keras Saep Pulau Maulana pada menit ke-47 dari jarak dekat di mulut gawang. Berawal dari tendangan sudut yang berhasil ditepis Kiperseri Wijaya FC, Teja Paku Alam, bola tepisan jatuh di kaki Saep Pulau yang langsung melepaskan sepakan keras ke gawang SFC untuk membuat keunggulan Mitra Kukar menjadi 2-0. Namun, saat kemelut terjadi di depan gawang SFC yang berujung gol, sikap santai namun mengesalkan dilakukan oleh striker naturalisasi laskar Wong Kito, Beto Goncalves yang malah asik berlutut dan membenarkan tali sepatunya yang lepas. Dalam posisinya berdiri, Beto memang bukan pemain yang dekat dengan Saep Pulau yang mendapat bola muntahan tersebut. Namun, sikap santai penyerang kelahiran Brazil ini mengundang banyak tanya oleh para pendukung setia Sri Wijaya FC.